Terima kasih Dan satu set perhiasan sebesar 77 gram dibayar tunai Bagaimana saksi? Bu Desi kemana? Desi sudah pergi sama temen-temennya, Liz Bu Lilis kan udah bilang berapa kali sih, Bu Bukannya Lilis tidak memperbolehkan dia pergi dengan temen-temennya Tapi pastinya dia diajak nyanyi Mau nyali, Liz Desi tuh sekarang lebih konsentrasi sama pelajarannya Bu, tolong dong Bu Mau ibu bilangin sama Desi Tapi gimana, Liz? Desinya udah pergi Ya udah Desi, Desi 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 Hei, aku disini mencari dan menunggu Seorang pangeran pujaan hati Bila benar-benar aku bertemu Bangalah aku ke istanah cinta Layulah hidupku, mandikanlah aku Dengan kata-kata cinta Bawalah diriku, oh panggilan cinta Bawalah aku, oh panggilan cinta Bawalah tebal Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi anak itu makin menjadi. Liz, Desi udah gede. Paling juga dia pergi sama temen-temennya. Udah gak usah khawatir ya. Emang hari sial nih buat aku. Mana tadi kaosnya pada kecepratan, tomat pada kejatuhan semua kayak begini, plastiknya bolong. Kamu lagi? Kamu lagi? Ngejiprat baju aku seperti ini sampe kotor, sekarang tomat aku yang kamu lindas. Hah? Eh, lo pikir gue sengaja? Asal lo tau ya? Gue nyasar, gue gak tau sekarang lagi ada di kampung mana. Sekarang aku gak mau tau. Masa bodo dengan semua itu? Sekarang aku minta sama kamu, bayar semuanya nih. Wah, luang. Nih. Eh, kok lo malah bengong? Serang kampung loh. Nih. Eh, tentu. Apa lagi? Gimana? Impaskan. Nih wang kamu. Kamu pake buat laundry. Nih. Dobre belga tralu. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. 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 Tinggahnya kayak anak kecil. Sekarang mama gak pingin liat baju kamu kotor. Cepetan ganti bajunya. Bu, Lilis mau masak dulu ya. Desi, sekarang ikut Nenek ya. Nenek ada kejutan. Kejutan apaan, Nek? Tapi matanya harus ditutup. Kenapa harus tutup mata segala? Kalau gak ditutup bukan kejutan namanya. Ayo, tutup matanya. Oke deh. Ayo, pelan-pelan. Nenek, mana kejutannya sih, Nek? Bentar, sebentar. Kan udah sampai, tunggu lah. Jangan dibuka. Isi jadi dedekan nih. Kira-kira kejutan Nenek apa ya? Tunggu, tunggu. Cepet dong, Nek. Nenek mau dibuka nih matanya ya. Sekarang Nenek hitung sampai tiga. Nanti setelah tiga baru buka mata ya. Satu, dua, tiga. Bener, Nek? Iya, kamu tuh udah masuk universitas. Kamu lulus PMD, Kak. Berarti dia isi diterima kuliah? Wow, I love you, Nenek. I'm very happy today. Sekarang kita joget bersama-sama. Goyang, Nek. Goyang, goyang. Puter, Nek. Puter, puter, puter. Aku, 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 aku kuliah. Aku kuliah. Aku kuliah. Goyang, Nek. Kuliah, kuliah. Aku akan datang ke Jakarta. Dan aku kuliah. Muah, muah. I love you. Aku kuliah. Aku di Jakarta. Lies. Ini semua salah, ibu. Kenapa ibu gak bilang sama aku? Kenapa ibu memutuskan semuanya sendiri? Bu. Desi tuh kan anakku, bu. Maafin ibu, Liz. Ibu cuma kepengen Desi senang. Lies takut, bu. Kamu takut apa? Lies takut, bu. Seandainya Desi datang ke Jakarta. Tiba-tiba dia tahu. Kalau dia ketemu Aldi dan tahu kalau Aldi papanya. Liz, Desi berhak tahu. Kalau Aldi papanya. Enggak, bu. Enggak. Mas Aldi udah ngebuang Lilis dan anakku dari kehidupannya. Ibu ingat? 18 tahun yang lalu. Pada waktu itu Lilis tahu kalau Desi adalah anak dari Mas Aldi. Lilis berusaha datang ke Jakarta, bu. Untuk nemuin Mas Aldi. Tapi apa yang Lilis lihat, bu? Ternyata Mas Aldi menikahin Rena, bu. Lilis melihat Mas Aldi nikah dengan Rena. Iya, Liz. Ibu ingat. Tapi kan... Enggak, bu. Sampai sekarang Lilis masih sakit hati, bu. Lilis masih sakit hati. Sampai kapanpun Lilis gak akan pernah nemuin Mas Aldi. Ataupun ngasih tahu kalau Desi itu adalah anaknya. Biarpun darah yang mengalir di tubuh Desi adalah darah Mas Aldi. Iya, Liz. Sampai kapanpun Desi tetap anak kamu. Tidak ada yang bisa merubah itu. Tapi kan kamu harus memikirkan masa depannya. Ijinkan Desi pergi, Alis. Relakan dia pergi. Terima kasih. Mana ya? Mbak, ruangan 234 dimana ya? Oh, dasar orang kota. Semuanya sama deh. Egois. Mempentingkan diri sendiri. Eh. Halo? Ngapain lo disini? Kalau mau kesini, ke kampus berarti tandanya mau ngapain? Mau kuliah lah. Gapain lo pegangin aku. Lepasin. Masih mending gue nolongin lo. Kalau kayak gini gimana? Hah? Dasar orang kota. Jahat. Gila ganteng banget tuh cowok. Iya sih. Tapi sayang dia dingin banget sama cewek. Tora itu selain cool banget sama cewek, dia tuh sombong, angkuh, cuek. Maklum lah. Namanya juga baru pindahin dari Amri. Dia tuh beda banget sama cowok-cowok lain. Dia gak gampang dirayu. Yang bener. Tapi gue yakin. Kalau gue yang gak deketin dia. Gue yakin dia pasti klep-klep. Hampir semua cewek sih udah nyoba deketin dia. Tapi gak ada satupun yang berhasil. Ya kan gue beda sama yang lain. Gue yakin. Dalam waktu satu minggu. Tora bakal jatuh ke pelukan gue. It's your time girls. Dan lo harus perhatiin gue. Ayo ambil. Gue akan berterima kasih sama lo. Terus kita kenalan. Dan setelah itu gue akan bikin lo jatuh hati sama gue. Hei. Selendang kamu jatuh. Nama ku Desi. Orang kota memang aneh-aneh. Gak ada ucapan terima kasih. Mau kenalan? Malah pergi. Belubah banget gue. Kenapa juga harus dia yang ambil skar gue. Kalau gak gara-gara dia kan. Sekarang tadi gue lagi ngobrol. Sama Tora lagi ngobrolin gue sama dia. Tapi lo liat kan tadi rencana gue hampir berhasil. Nikit lagi ini segini. Cuma gara-gara campung. Jadi rusak semuanya. Hampir. Tapi nyatanya gagal kan. Lo tenang aja berdua. Lo harus yakin sama gue kalau ini baru langkah awal gue. Dan gue masih punya seribu cara lah untuk bisa ngedapetin Tora. Gue yakin itu. Tora pasti jadi milik gue. Tapi sekarang cewek kampung itu harus dapet balasan dari gue. Dari gue. Dari Linda. Biar dia tau rasa. Sampai jumpa. Sial. Gue pikir gue dapetin tempat duduk yang strategis tadi. Kalau gue tau Tora bakal duduk di sebelah situ. Gue gak akan nyuruh cewek kampung itu pindahkan tadi. Sekarang malah dia yang diketara duduknya. Ah. Pas banget ya. Sial. Kenapa cewek kampung ini bisa segelas sama gue? Ya ampun. Dia lagi. Mimpi apa ya? Aku bisa segelas sama cowok aku. Belagu. Kayak dia. Hari ini kita akan membahas mengenai bank dan lembaga keuangan lainnya. Sudah ada yang membaca mengenai hal ini? Saya Bu Desi. Baik Desi. Coba kamu jelaskan apa pengertian bank dan kenapa bank itu harus ada. Bank itu adalah badan usaha yang menghipun dana dari masyarakat, yang disalurkan kembali kepada masyarakat. Selain itu juga bank berfungsi sebagai meningkatkan cara hidup untuk air banyak. Bagus. Terima kasih Desi. Baiklah. Sekarang buka catatan kalian. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Desi barusan tadi, bahwa sebagai badan usaha yang bergerak menghimpun dana masyarakat, maka fungsi bank adalah sebagai berikutnya itu. Eh, hati-hati dong lo. Aku bisa nyangin Tinta itu di kaos itu ya. Desi, kamu jangan marah. Ya, Nanti. Oh, semua gak marah, Desi. Sini, mana bajunya? Katanya mau dicuciin. Eh, cepet aja cuci. Wah, malin sih torah sama cewek kampung itu. Bikin gue panas aja. Gue panas tau. Cepetan cuci. Iya, iya. Cuci. Pokoknya gue harus misain mereka. Halo, bu. Ini Linda, mahasiswa ibu. Iya, ada apa Linda? Ada mahasiswa cowok lagi ngintip ke kamar mandi cewek di jurusan ekonomi gitu, bu. Mana cowoknya gak pake baju lagi, bu? Apa? Ya udah, terima kasih 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 informasinya. Nanti pasti akan ibu tindak lanjuti. Iya, makasih, bu. Makan. Makan. Gue, besok. Lama banget tuh cewek. Bantu. Uycard. Cuma kali, pasti orang iseng Gawat, aduh pusat, kelunturan lagi Aduh, aduh, cowok belagu itu Kalau tahu gausnya kelunturan semua Aduh, pasti Aduh, jangan-jangan, dia akan ngajar aku Aduh, gimana aku ga punya uang lagi ngantiin kau sini Aduh Gila, belum keluar juga Hei Udah belum tunya Gimana Gila, belum tunya Gila, belum tunya Wow, Tora Tambah ganteng aja Apalagi, cuma pake kos dalam kayak gitu Iya, atas banget sih Jadi mupeng Ngapain sih? Lama banget Kamu ngapain mau masuk-masuk toilet cewek? Maaf, Bu Saya cuma Mau liat Baju saya lagi dicuci di dalam, Bu Alasan aja kamu Bilang aja kamu mau ngintipin anak cewek saya di dalam Iya kan? Engga, Bu Bener, Bu Baju saya lagi dicuci di dalam, Bu Kalau ibu ngapain, ibu liat aja Baik Akan saya liat di dalam Hei Kamu mau bohongin saya ya Gak ada anak cewek yang lagi cuci baju kamu di dalam Masa sih, Bu Saya boleh ke dalam, Bu Kamu gak percaya ya sama saya Bukannya gitu, Bu Saya cuma mau mastiin aja Udah, udah Sekarang kamu jangan banyak alasan lagi Kali ini kamu saya cuma kasih peringatan Tapi lain kali Kamu akan saya adukan kedekan Sekarang Pakai baju kamu Tapi, Bu Baju saya kan lagi dicuci sama perempuan di dalam, Bu Sudah Kamu jangan banyak alasan Sekarang Ikut saya Ayah Anggut Kenapa tuh Berantem-berantem Kok aku cuma pakai haps dalam doang sih Kenapa sih hari ini ngeselin banget Semua orang ngeliat gue kayak Kayak gue aneh aja Lagi nyalamin hari yang buruk ya Oh, sorry-sari Sampai lupa Gue linda Para Gue denger dari anak-anak katanya Lu kehilangan kaos ya Uh, kasian banget sih Gue ikut prihatin ya Apalagi kan ini hari pertama kita kuliah Pasti lu bete Ya kan Oh iya Gue sampe lupa Lu tenang aja Gue punya baju baru Lo boleh pakai Halo Dapet dari mana Oh ini Kebetulan tadi gue beli buat bokap gue Terus Ya sekarang gue kasih aja ke lo dulu kan Lo lebih perlu Ya kan Pakai aja Thanks banget ya Gue gak tau kalo Ya gak ada lo Malas banget gue seharian Pakai baju kayak gini It's okay Gue gak ngerti harus Terima kasih kayak gimana Oh gak perlu lagi Gak apa-apa kok Gue ikhlas Ya udah Gue ganti dulu ya Thanks Tama-tama Lo gak usah khawatir Tora sayang Gue akan ngasih lo banyak kesempatan Untuk berterima kasih ke gue Mana sih si Linda Bang Seorang Lo tuh kemana aja si Lin Balik yuk Come Minta maaf ya sebelumnya Tapi kayaknya hari ini Kalian harus pulang naik taksi Karena gue mau pulang Sama temen baru gue Tau gak siapa Tora Tora Impi kali ya Lo tau gak Mana mungkin si Tora mau pulang bareng sama lo Mobilnya aja lebih keren daripada mobil lo Percaya deh sama gue Sekarang lo kasih tau ke gue Mobilnya Tora yang kata lo jauh lebih keren dari mobil gue Itu yang mana sih Itu tuh Mobilnya Tora yang diparki disana Temen 1 Halo 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 Terima kasih telah menonton! 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 Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! 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 Dih kamu gak apa-apa? Oh enggak kak, cuma sakit sedikit kok Apa-apa kan? Ternyata susah juga ya kak Seharian kita cuma dapat duit segini Yaudah kalian tenang aja kakak, bantuin kalian ya Lihatlah Lihatlah Akulah Primadona yang tercantik Di antara semua kembang Yang ada Yang pernah kau lihat Lihatlah Akulah Rembulannya bercahaya Di antara Bintang-bintang yang ada Di langit malam Lihatlah Akulah Primadona yang tercantik Di antara semua kembang Yang ada yang pernah kau lihat Kau lihat Kau lihat Dari ujung rambut hingga Ujung-ujung kaki-kakiku Mampu menihir setiap mata yang ada Ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya Kenapa ku menggoda kau buku Ku yang tubuh ku yang menggoda hayam Ingin selalu dekat-dekat dengan ku Lihatlah akulah primadona Yang tercantik diantara semua kembang Yang ada yang pernah kau lihat Yang pernah kau lihat Yang pernah kau lihat Yang pernah kau lihat Lo lagi? Kamu juga? Bingung, bingung hatiku Melihat semua ini membuat diriku Rambu, sungguh, rambu Dalam hidupku Hancur, hancur hatiku Tercinta dalam setiap luka yang dalam Hancur hatiku, hancur hatiku, hancur hatiku Mengapa semuanya seperti ini Seperti tak ada yang melihat diriku Tercinta dalam setiap luka yang dalam Hancur, hancur hatiku Tercinta dalam setiap luka yang dalam Hancur, hancur hatiku Hancur, hancur hatiku könnt wasted Lihatlah Ini nggak saja yang membuatku порing Tidak lupakan semua keberdian Yang ku rasakan bila bersamanya Terima kasih telah menonton!